selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nasib kita tempat-tempat kembali kita termasuk orang yang baik termasuk kita semua termasuk orang yang masuk penduduk surganya Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya orang yang tidak mau bertobat atas dirinya sendiri tidak mau introveksi amal perbuatannya tidak merasa berdosa apabila apabila kita semua berdosa banyak ghibah ngerasani kepada orang lain banyak mencacat orang lain kita semua ibadah pun tidak bisa ibadah dengan sebaiknya kita selalu mencela orang lain menghina orang lain mendolimi orang lain kita bisa melakukan dosa-dosa kepada orang lain pun tidak hanya orang lain kita ke dosa kita juga dilakukan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita berbuat dolim maka kita semua yaitu besok pada hari kiamat orang-orang yang menyesal pada hari kiamat orang-orang yang sengsara orang-orang yang hina pada hari kiamat oleh karena itu para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka perbaiki diri kita hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya maka ada hari ada hari ada waktu untuk kita semua bisa memperbaiki diri untuk bisa berintopreksi diri maka janganlah interpeksi kepada orang lain maka intopreksilah diri kita sendiri jangan menghitung amal orang lain maka hitunglah amal kita sendiri jangan apa itu mencela atau apa itu melihat cacat-cacat atau kekurangan orang lain maka kita harus bisa intopreksi melihat kekurangan cacat kita sendiri insya Allah dengan demikian maka hari demi hari bulan demi bulan tahun demi tahun maka kita semua akan bisa memperbaiki diri termasuk kita semua yaitu bisa yaitu menjaga diri kita dari sesuatu dosa yang kita lakukan kepada Allah maupun kepada sama manusia amin Allahumma amin dengan menjaga yaitu mata menjaga lesan menjaga semua anggota-anggota kita semua dan kita semua bersungguh-sungguh untuk bisa memperbaiki diri kita semua tidak malas kita semua bisa memperbaiki diri untuk melaksanakan amal yang lebih baik insya Allah ini adalah lahan-lahan ibadah yang akan kita semua apabila memperbaiki diri maka kita semua akan yaitu diampuni dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita semua supaya bisa menjaga kita semua di saat kita bertobat menjaga semua anggota-anggota kita yang tujuh diantaranya adalah kita semua bisa menjaga mata kita mata kita bisa kita jaga dari ya itu suatu yang diharam oleh Allah subhanahu wa ta'ala pandangan atau penglihatan adalah penglihatan adalah cemparin yang dilepaskan penglihatan adalah cemparin yang 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 diracunkan yang cemparin yang mengandung racun dari racun-racun iblis dari cemparin yang cemparinnya iblis yang apa itu yang dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena penglihatan akan mendorong kepada pemikiran dan pemikiran mendorong kepada zina apabila kita semua melihat dengan suatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu artinya kita semua adalah orang yang melepas apa itu jemparin melepas jemparin iblis kita semua termasuk orang yang melepas racun ibaratnya racun yang yang apa itu yang racun yang diberikan oleh iblis atau racun yang dari racunnya iblis kita semua harus bisa menjaga diri mata kita bisa menjaga diri dari suatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rasul muhammad bersabda penglihatan adalah penglihatan adalah sesuatu yang bisa membuat penglihatan itu zina dan hati adalah hati yang bisa membenarkan penglihatan dan juga orang yang atau tidak membenarkan pada penglihatan nabi muhammad bersabda aku tidak akan meninggalkan setelahku fitnah atau cobaan yang lebih bahaya seorang laki-laki daripada perempuan jadi penglihatan cobaan yang apa itu yang paling berbahaya seorang laki-laki adalah perempuan dengan perempuan seorang laki-laki akan difitnah dengan perempuan seorang laki-laki akan terjurus dalam zina dengan karena perempuan seorang laki-laki yang tidak bisa mengandalkan diri maka akan terjurus dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka jaga penglihatan kita supaya kita tidak terjurus dalam dalam yaitu dalam kemaksiatan maka kita semua harus bisa menjaga lesan kita dari kebohongan atau dari bohong karena bohong adalah apa itu jalan yang menuju nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bersabda ingatlah ingatlah bahwa laknatnya Allah kepada orang-orang yang bohong dan jangan kamu semua apa itu ngerasani satu dengan yang lain maka disini Rasulullah s.a.w. bersabda kulul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa iduhu wa khiduhu minan namina minan namina minan namimati wahiya nakru kalamin nasi nakru kalamin nasi badihim ila badin bikos dirifsaat wal fitnah diantaranya adalah kita semua bisa menjaga lesan kita Rasulullah s.a.w. bersabda bersabda setiap orang muslim atas muslim yang lain maka hendaklah ia adalah bisa menjaga privasinya atau harga dirinya yaitu darahnya hartanya dan harga dirinya harus kita harus bisa dijaga satu seorang muslim dengan muslim yang lain termasuk diantaranya adalah menjaga namimah atau adu-adu apa itu namimah atau adu-adu atau provokasi yaitu memindahkan ucapan seorang manusia kepada manusia yang lain dengan tujuan untuk apa itu untuk tujuan untuk mencari kerusakan atau mencari kerusakan atau mencari fitnah apabila kita semua memfitnah saudara kita apabila kita semua itu-itu membuat kerusakan saudara kita dari berita berita orang lain maka itu termasuk bagian dari namimah namimah itu adalah memprovokasi sesuatu yang tidak baik kepada orang lain maka para komersia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka jagalisan kita ganti namimah bahwa kebohongan diganti dengan dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ganti sesuatu yang jelek kita ganti dengan sesuatu yang baik itu namanya bertaubat ketika kita semua tidak bisa tidak bisa berdikir maka gantilah ketika semua kita terbiasa berbicara orang lain membicara orang lain kita ganti dengan dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala diganti dengan membaca Al-Quran diganti dengan lata darus Al-Quran diganti dengan sesuatu yang baik maka itu artinya bagian dari tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan demikian mata mata kita adalah mata yang bisa dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat tengah malam mata kita menetes mata kita menetes berlinang air mata mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita pun ingat dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah kita kemudian mata kita melakukan berlinang air mata itu artinya adalah bagian kita semua bisa dikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian jari-jari kita tangan kita jari-jari kita bisa untuk bisa berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tasbih kita apa itu kita gunakan untuk bisa berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala lesan kita kita lesankan untuk membaca Al-Quran untuk apa itu itu melafalkan Al-Quran melafalkan tahlil melafalkan kalimah ta'ibah lesan kita untuk bisa tadarus Al-Quran mengajarkan kepada anak mengajarkan kepada orang lain kita sebagai guru mengajarkan sesuatu yang baik lesan kita kepada anak-anak kita anak-anak jidik kita kemudian kita sebagai orang yang bisa mendidik kepada orang-orang lain yaitu berdakwah mengajak kepada kebaikan kemudian jalan kita kaki kita kaki untuk menuju kepada kebaikan menuju ke majlis ta'alim ke musholah ke majjid ke madrasah ke tempat manapun kebaikan itu adalah bagian kita semua menuju jalannya Allah subhanahu wa ta'ala jalan yang diridu oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu semua amal kita akan apa itu dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang baik amal yang nanti kita persembahkan ketika kita semua bisa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala mari kita semua bangun diri kita pribadi yang baik pribadi yang soleh anak-anak kita bangun pribadi yang baik pribadi yang soleh pribadi yang jujur pribadi yang amanan pribadi yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ajari dengan ilmunya Rasulullah s.a.w dengan sunnah Rasulullah s.a.w ajari mereka anak-anak kita anak didik kita yaitu kembali mencintai Allah mencintai Rasulullah mencintai Al-Quran Al-Qur'an Al-Qur'in mencintai sunnah Rasulullah s.a.w dengan demikian maka kita semua apabila kita semua terbiasa di lingkungan rumah di lingkungan masyarakat di lingkungan madrasah terbiasa dengan sesuatu yang baik dan itu nanti juga kita tularkan kepada orang lain kita selalu menebarkan kebaikan menegah menebarkan persatuan menebarkan sunnah Rasulullah s.a.w menebarkan Al-Quran dan sunnah hadis Rasulullah s.a.w ini adalah kebahagiaan batin yang luar biasa hidup sampai mati kita pun akan nanti akan yaitu disaksikan oleh para malaikat-malaikat sebagai orang yang baik kita semua orang-orang yang khusnul khotimah yang mendapatkan predikat yaitu mati dengan keadaan khusnul khotimah amin Allahumma amin semoga bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh